Halo guys, welcome back to my channel, Dinda Kani Kembali lagi sama aku Kali ini aku akan bikin video tentang Pekerjaan lain Pekerjaan itu adalah kita anggap disini kegiatannya Pekerjaan yang dimana kita melakukan sesuatu kegiatan Dan kita mendapatkan benefitnya Apakah itu? Nah, sebelum teman-teman nonton video ini Please subscribe, komen, dan juga Jangan lupa di like videonya Oke, mari kita mulai Yang pertama Jadi sebenarnya aku udah bikin video Cuman kemarin itu ke-delayed Ini adalah tentang pageant Bukan yang pertama Nah, teman-teman Kita ini kan umur-umur yang masih muda nanggung ya Mudah-mudah nanggung, tua belum Mudah pun, masih kecil pun udah enggak gitu Biasanya dari umur 17 ke atas 17 sampai umur 25 Kalau untuk ikutan pageant ya Nah, bagi teman-teman yang umurnya 17 sampai 25 tahun Itu wajib banget ikut pageant-pageant Contohnya kayak aku nih Ikut pageant dari umur 17 tahun Enggak pageant aja sih Aku juga ngikutin kegiatan-kegiatan lain Aku juga ngikutin Abang None Jakarta Kepulauan Seribu Nah, sebelumnya aku udah nyobain itu Dua kali di wilayah lain Dan itu aku enggak lolos Yang ketiga kali di wilayah Kepulauan Seribu baru lolos Nah, aku rasa ini juga ngaruh dari umur aku ya Karena waktu aku yang pertama dan yang kedua itu ikutan Umur aku tuh masih muda banget Dan masih yang kayak jaim-jaim Terus belum terlalu banyak baca tentang wilayah yang aku daftar gitu kan Nah, karena sekarang aku udah mulai tau Udah mulai banyak baca Nah, yang ketiga kali aku udah prepare banget Aku pelajarin tentang wilayah yang aku mau daftar Nah, seperti itu kan Abis itu Aku juga sebelumnya ikut pageant-pageant yang lain Nah, saran nih untuk teman-teman Yang umurnya quality time banget Kayak kita gini umur Let's say kayaknya kalau umur 19 Untuk abang None Udah bagus sih Apalagi untuk putri Indonesia pun banyak ya Yang umur 19 Cuman Kalau bagi teman-teman yang menurut teman-teman udah Yakin Umur 19 itu Teman-teman bisa Ya boleh dicoba Cuman Ataupun yang teman-teman umur 20 sampai 25 tahun Itu mesti cobain pageant Karena setelah umur 25 Kita udah gak bisa lagi Pageant itu batasnya putri Indonesia Apnone seribu Itu cuman Eh, apnone Itu cuman bisa sampai umur 25 tahun guys Jadi Coba yang banyak Bagus juga loh untuk kita Jadi kita Apa Social life-nya pun Linknya Semua-umunya itu Banyak Itu pengetahuan kita luas Pengalaman kita banyak Dan itu sangatlah recommended Jangan lupa untuk teman-teman Ikutin pageant-pageant abang None Putri Indonesia Atau audisi-audisi apapun itu Harus cobain Bisa gak bisa Lolos gak lolos Tembus-ketembus Cobain aja Karena Kalau kita gak coba Kita gak tau Gimana kualitas kita Dan Kadang Kita gak lolos pun Bukan karena kualitas kita jelek Itu ya cuman keberuntungan aja Gimana coba Aku udah tiga kali Yang ketiga baru aku lolos Aku tuh Pikirannya cuman Karena aku abang None ya Jadi aku contohin abang None Jadi yang pertama Yang kedua tuh aku Walaupun aku gak lolos Aku kayak mikir Kenapa ya gue gak lolos gitu Kayaknya gak mungkin deh Karena gue jelek-jelek banget Gue bodo-bodo banget Juga enggak gitu kan Makanya aku cobain terus Dan Alhamdulillah yang ketiga Aku lolos Ini udah keberapa kali ya temen-temen Lihat aku pake baju ini Ini baju favorit aku banget Dan aku pake baju ini Menasal langsing gitu Cuman kalo di kamera gendut ya Udah gitu deh temen-temen Thank you banget Sudah nonton Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Kita akan sharing-sharing Tentang pekerjaan Temen-temen juga boleh Comment tentang pekerjaannya Temen-temen Apakah itu Jadi See you guys